Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Bunda dengan Budi family pada kesempatan kali ini Budi family mau berbagi tips tentang daging Oke kesempatan kali ini Budi family akan berbagi cara mengempukan daging dengan menggunakan baking soda baking soda atau soda kue ya Bunda ya ini bahan ini untuk kue biasanya ini bisa digunakan untuk mengempukan daging agar hemat gas ya Jadi kalau masak daging enggak lama ngerebusnya Oke bagaimana caranya yuk kita langsung mulai saja Oke pertama-tama kita akan potong-potong dulu dagingnya dagingnya basah akan saya keringkan dulu dikeringkan boleh enggak juga boleh ya Bunda ya tapi saya suka dikeringkan ini sudah saya cuci dagingnya cuci lebih bersih kita potong-potong motongnya itu jangan searah dengan serat ya ini kan seratnya ke sini arahnya jadi kita potongnya begini jadi melintang motong serat ya saya mau motongnya tipis-tipis ini ya ini kan seratnya seperti ini ya memanjang gini kita potongnya gini atau miring gini ya jadi agak lebar kalau mau agak ya i i i i i ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bunda mau masak apa ya potongannya disesuaikan aja tapi saran saya potongnya agak tipis-tipis ya jangan yang tebel-tebel biar lebih cepat empuk oke ini sudah selesai sekarang akan saya kasih soda kue ini saya pakai dagingnya 700 gram saya pakai soda kuenya setengah sendok makan saja ya setengah sendok makan lalu akan saya kasih sedikit air sedikit saja biar nanti bisa meratakan ke dagingnya ya kalau langsung ditabur juga gak apa-apa tapi kalau dagingnya basah ini kan tadi sudah saya lap jadi dagingnya agak kering saya kasih air aduk-aduk aduk-aduk kemudian kita apa namanya masukkan ke dalam daging tadi ya usahakan biar rata ya bunda ya ini lalu kita aduk-aduk kita ratakan semua biar terkena daging sodanya daging sodanya daging sodanya itu kan bahan untuk membuat kue biasanya ya insya Allah aman untuk dimakan sudah rata ya sudah kena semua oke setelah sudah rata terkena soda kue semua kita diamkan kurang lebih selama 30 sampai 1 jam ya tergantung banyak sedikitnya daging dan tebal tipisnya kita motong oke didiamkan saja setelah didiamkan baru kita cuci sampai benar-benar bersih lalu saran saya jangan langsung dimasukkan ke dalam bumbu ya tapi kita rebus dulu karena ini kan soda soda itu biasanya kalau direbus dia akan keluar busa-busanya direbus dulu nanti kan di airnya itu keluar busa kemudian kita buang busanya lalu kita angkat buang airnya baru kita masak oke demikian tadi bunda salah satu tips untuk mengembukan daging ala budi family semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba